Jika melihat soal seperti ini maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu apabila kita punya Y merupakan fungsi dari X Maka ketika kita ubah menjadi X yang merupakan fungsi dari Y fungsi tersebut adalah fungsi inversenya Maka jika kita punya FX seperti ini bisa kita misalkan Y sama dengan 3X tambah 2 pangkat 3 per 2 Kemudian kedua ruas kita pangkatkan dengan 2 per 3 kita akan dapat Y pangkat 2 per 3 sama dengan 3X tambah 2 Kemudian kedua ruas kita kurangkan dengan 2 sehingga kita dapat Y pangkat 2 per 3 kurang 2 sama dengan 3X Lalu kedua ruas kita bagi dengan 3 kita akan dapat X nya sama dengan Y pangkat 2 per 3 kurang 2 per 3 Oleh karena itu inverse dari fungsi fx nya sama dengan x pangkat 2 per 3 kurang 2 per 3 Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya